Intro Yo, hello netizen, welcome back back to my channel, kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ausha yuk disini gue mau ngasih tempat yang bagus banget untuk kalian nyari MD kemarin gue baru dikasih tau sama satu member itu ada monster yang drop alal-al apa namanya alal-al-al-al-al-al-al elemen lah semua elemen semua elemen dia drop mana di sini ini cincin prisma cincin prisma satu jenis monster tapi beda tempat ya terus udah tuh aja tiga kan dua ganah dah minggu cuma nyontohin aja ya sip nah dimana lagi gue taruh md-nya ya koleksi kayaknya nggak ada gambar md ya tadi sihir ya kayaknya singgah deng sihir gue penuh tiga tanah kayaknya enggak juga dong item campur kayaknya nah kesokongan udah jadi enam elemen ini gua ada langsung sertir dulu cincin unsur api angin air cahaya bumi sergelap udah lengkap enam elemen terus yang unsur normal gua saranin em10 aja ya suka ke normal gua nggak tahu gimana nyari md-nya ya yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya terus kita tele lewat balik lagi gua ke gudang tele lewat ini tamannya salju ya kita tele lewat tamannya salju terus kita berangkat dari tamannya salju gua tunjukin tempatnya aja ini gua belum bisa bahas secara detail untuk monsternya tapi yang bakal gua bahas yaitu Eyang Eyang yaitu md-nya lah tentu saja kalian kalau farming itu butuh MD elemennya contohnya setiap ini kan beda-beda elemennya disini kalian sudah bisa farming disini unsurnya md yang gelap nih warna ungu ini udah md gelap disini kalian udah bisa farming md yang unsurnya gelap nih yang warna ungu ini gelap ya dropannya jadi kalian gua rekomendasi banget untuk ngajak temen kalian jangan sendiri-sendiri ya karena ya agak sakit ini juga ya pos ya serambidewa pembangunan next kita ke serambidewa pembangunan nah disini udah ketemu unsur gelap yang warna ungu itu unsur gelap ya terus next ke lokasi yang lagi satunya disini kalian udah dapet juga unsur bumi di sini di sini unsur bumi ya guys ya unsur bumi tuh dia ngapung-ngapung di sini nih yang di satu lingkaran ini semua unsur bumi terus kita ke kuil 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 apa ya namanya ya kuil dewa area empat ya tapi hati-hati juga tuh sama cara buncel itu dikacu nih hati-hati nih biasa gue leveling 100 180 dulu leveling di sini tapi sepi sekarang ya padahal exp-nya lumayan loh kemudian kita next ke area empat area yang sebelumnya nah disini disini ada light elemen atau cahaya cahaya elemen cahaya tadi kan yang kuning itu elemen bumi di sini udah ada elemen cahaya jadi kita udah dapet tiga elemen di sini kalian bisa farming atau di tempat selanjutnya juga boleh kalau misalnya di sini nggak cocok diset disini itu tempat selanjutnya disini ada apa namanya elemen bumi lagi ini kalian memfarming di sini boleh nah terus disini ada elemen gelap disini boleh elemen gelap terus disini ada lagi elemen bumi ini elemen gelap disana boleh lagi boleh lanjut boleh lanjut luarananya lagi boleh nanya lagi lho boleh nanya lagi lho nah sebenernya disini dibawah-bawah sini ada cuman gue rekomendasi di tempat-tempat tadi itu aja salah gua apa coy nah terus ke koridor heresi berarti kita udah dapet tiga empat elemen ya ya tiga ada yang cahaya bumi sama gelap terus kita turun tuh kita udah gue startin tuh dari atas disitu tuh 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 kalian tuh lihat tuh elemen cahaya bisa disana farmingnya kalau lompat dulu ya elemen cahaya enggak sih gue pengen yang dibawah sini kok nggak bisa nih ntar sambil jadi jalan nah disini disini kalian farmingnya nah disini elemen cahaya gue rekomendasi disini ya kalau elemen cahaya cahaya ya lebih bagus lebih enak lebih gampang bro lebih lebih gimana gitu nah terus elemen bumi disini ada lagi ke sini dong mereka elemen bumi sih di tempat sebelumnya aja ya jangan di koridor heresi 133-40 mana ya gue lupa loh eee golem ini ya golem galian kayak golem galian lagi ini golem apa ya namanya ya ya pokoknya di golem lah terus kita turun ke tempat eh portalnya mana guys serambi dewa berkah dimana mau disana deng di golem-golem gitulah pokoknya leveling segitu nah abis itu kita nyampe disini kita kasih jalan terus ke bawah pokoknya udah ada yang mau gelembung-gelembung tadi itu malaikat gelembung tadi itu udah drop MD beda warna beda MD ya cahaya bumi sama apalagi satu tadi gelap nah disini kalian sudah bisa juga farming lagi elemen apa namanya disini kita ketemu elemen apa ini api guys disini ada air api gue gak tau tempat api yang paling enak dimana ya gue gak tau loh ntar gue cek cek dulu seinget gue disini ah disini api nih ini api disini angin disini boleh atau enggak nanti angin di tempat lagi satu boleh ini udah dapet kalian nih dong ini lagi nih oh disini sepi tapi ya itu aja yang perlu kalian tahu disini sepi jadi kalian kalau mau farming jangan disini kalau untuk api angin air nah disini bisa juga nih langsung 3 elemen ini lumpuk semua disini nah disini nih kalian loncat lu kebawah ya biasanya di bawah sini ada yang farming di sebelah sini biasanya mereka mulung ya nih disini mulung untuk yang elemen air ya yang warna biru yang elemen air yang hijau angin yang merah ini disini mereka yang mulung ini terus di tempat sebelah di sebelah sini mana salah dong ntar lagi gua nah disini di sebelah sini ada yang elemen enggak ini elemen api di sebelah sini elemen api tapi nggak ada yang farming jadi gue rekomendasi bawa party sendiri terus disini elemen angin udah kalian tinggal pilih aja tempatnya sekalian bawa party sendiri sih ya dropnya agak susah gue rekomendasiin habiluk magiluk boleh aja habiluk gue rekomendasiin sepaya one hit emm mungkin itu aja yang gue kasih bisa kasih tau ke kalian lokasinya dari kita start dari mana tadi dari tamannya salju terus kuil dewa pembangunan koridor heresi sampai kuil dewa berkah berarti kita ada empat map yang bakal kita lalui untuk demi 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 semua itu ya demi 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 semua itu lagi demi MD MD nya itu guys nih cincin trisma surapi dan supaya semua drop disini di empat map tadi beda warna beda beda elemennya jadi kalian bisa dapet elemennya udah kalian cari aja yang slot 1 udah cukup kok ini karena gue untuk konten jadi gue gak cari all slot dan mungkin itu yang bisa gue mungkin itu aja yang bisa gue kasih tau ke kalian bila ada salah kata mau dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat menikmati bye bye